Halo sahabat, jumpa kembali Nah, di sini saya ingin memperlihatkan larpa atau burayak ikan nila Bisa teman lihat Larpa dan burayak ikan nila ini sangat banyak sekali Ini, larpa ini secara tidak langsung Atau secara kebetulan Waktu di video saya yang sebelumnya, ini di aquarium ini Dulunya adalah seperti ini ya teman Ikan hasil sortiran di kolam pembesaran Saya taruh di sini Dan ternyata salah satu ikan ini memijah Jadi yang tadinya posisinya di atas Saya taruh di bawah semua Dan saya sisakan indukan yang sedang mengerami telur Dan selama mengerami telur Saya biarkan seperti ini Dan Setelah beberapa hari Induk telurnya telah menjadi larpa Dan dimuntahkan seperti ini Nah, bisa teman lihat Hasilnya seperti ini Banyak sekali Mungkin ratusan ekor Dan di video kali ini Saya ingin memberikan tips dan juga sharing Bagaimana cara saya Merawat Burayak Ataupun larpa ikan nila ini Agar cepat besar Agar kita bisa budidaya dan kita kembangkan Agar menjadi ikan yang segera bisa kita konsumsi Atau kita jual Dan untuk cara memijahkannya Bisa teman lihat di video saya yang sebelumnya Saya juga telah mengupload cara memijahkan ikan nila Jadi teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya Dan disini saya ingin Memberikan mak Makan Atau Cara saya Feeding Atau Atau merawat ikan Agar burayak ini cepat besar Yang pertama pada saat dimuntahkan Hari pertama dimuntahkan Sampai tujuh hari Saya tidak memberi makan Burayak ikan nila ini Jadi selama tujuh hari setelah dimuntahkan Saya biarkan ya teman Jadi saya hanya memberi makan indukannya saja Karena biasanya dari hari pertama sampai hari ketujuh Burayak ini akan selalu dekat dengan induknya Jadi saya hanya memberi makan indukannya saja Dan setelah tujuh hari Kita ambil indukannya Kita pisahkan Tujuannya agar Ikan ini tidak dimakan kembali ya teman Dan bisa kita kenalkan dengan pakan Alami atau pakan buatan Seperti pelet Seperti itu ya teman Jadi Selama tujuh hari pertama Pada dimuntahkan Jangan dikasih makan dulu ya teman Cukup kasih makan indukannya saja Seperti itu Dan yang kedua Kalau teman perhatikan Level airnya itu Usahakan Sebatas Ikan ini bisa mencari udara di permukaan Seperti ini Kalau saya Kurang lebih ada 5-6 cm Ya tujuannya Ini kan masih burayak Masih larpa Jadi dia tidak perlu membutuhkan Ketinggian air yang Sangat dalam Karena pada habitatnya di alam liar sana Atau di sungai Ataupun di danau Ikan larpa Atau burayak Semua Segala jenis ikan Itu pasti akan ada di pinggir Di pinggir Jadi Larpa Dan juga ikan nila itu Tidak perlu membutuhkan Air yang dalam Cukup dangkal saja Seperti ini Kalau untuk air atur Ya bisa Bisa Teman Sesuaikan saja Itu yang nomor 2 ya teman Jadi Ketinggian air Jangan terlalu tinggi Lanjut yang nomor 3 Kita Bisa memberikan Pakan Ikan burayak ini Pakan alami ya teman Banyak Yang memberikan tutorial Memberikan pakan alami Seperti Cancing sutra Kutu air Dan juga Apa itu tanaman hijau itu Mata lele Jadi bisa kita kasihkan Ke ikan nila ini Pakan alami Dan untuk pakan pabrikan Ada spesifikasinya ya teman Karena pakan pabrikan itu Ada spesifikasinya Untuk Ikan yang besar Ikan yang kecil itu Ada jenisnya Jadi Kalau untuk ukuran larpa itu Ada pakan pabrikan yang berbentuk tepung Jadi itu Lumayanlah harganya Karena Setau saya Pelet atau pakan pabrikan Yang Makin Makin kecil Bentukannya Makin halus Butirannya Itu sangat mahal ya teman Dan Karena saya tidak mempunyai stok Untuk pakan burayak Untuk pakan burayak Saya biasanya seperti ini ya teman Nah ini Ini adalah Pakan untuk Ukuran ikan yang sudah besar Ini Pakan ini Heap profit Yang polos Karena heap profit itu Ada Heap profit Min 1 Min 2 Min 3 Dan juga yang polos Nah ini Bisa teman Bisa teman lihat Ukurannya Nah ini bisa teman lihat Nah biasanya Untuk mengakalinya Saya biasanya ini Karena saya tidak mempunyai stok Pakan burayak Yang ukuran tepung Jadi saya Biasanya Seperti ini ya teman Saya Lemparkan saja 6 sampai 7 butir Nah bisa teman lihat Nah ini Nanti dengan secara Sendirinya Burayak ikan nilai ini Akan Memakannya ya teman Sedikit demi sedikit Nah bisa teman lihat Nah ini sudah mulai berkumpul Nah Dan tips yang nomor Berapa ya Nomor 4 Pemberian pakan ini Jangan berlebihan Kalau kita Memakai Pakan pabrikan Kita memberikannya Itu jangan berlebihan Ya teman Cukup 5 sampai 6 butir Itu dari pagi Sampai sore Itu bisa Awet Karena Bukaan mulut Dari larpa ikan nilai itu Sangat kecil ya teman Jadi dia akan Memakannya secara Perlahan-lahan Dan Dalam waktu Dari pagi Sampai sore Atau sampai siang Ini Pelet ini Belum tentu habis ya teman Seperti itu Nah ini Dan seperti yang saya bilang Jangan berlebihan Bisa teman lihat Saya pernah memberinya itu Lebih dari 10 butir Dan bisa teman lihat ini Kotorannya ini Sangat banyak sekali Memang ini bisa Bisa jadi kotoran Kotoran dari Larpa ikan Tetapi saya Meng Menghindari yang namanya Amoniak Karena Pelet yang tidak termakan Habis secara sempurna Jadi saya menghindarinya Jadi saya memberinya 5 sampai 6 butir saja Dari pagi sampai sore Dan malamnya Seperti Seperti biasa Dari malam sampai pagi Seperti itu 5 sampai 6 Jadi dengan seperti itu Kita bisa Menghemat Pembelian Pakan Dari Pabrikan Khusus burayak Yang berbentuk tepung itu Jadi lumayan Jadi kita tidak perlu Mengeluarkan Kocek Berlebih Untuk Pakan burayak Karena secara Protein Dengan protein 33% Ini cukup Bisa membuat Ikan nila ini Tumbuh Cepat besar Nah seperti ini Jadi Sekian dulu Penjelasan saya Tentang cara Memberi makan Burayak Ikan nila ini Agar cepat besar Akhir kata Saya pamit dulu Dan bila ada pertanyaan Silahkan tanyakan Di kolom komentar ya teman Saya undur diri dulu Saya pamit Bye Bye Selamat menikmati Selamat menikmati